Terima kasih telah menonton 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 Optimalkan namanya good value Jadi dengan dana yang katakanlah budget sekian Kita pilihkan dari sekian banyak Kalaupun kita gak ada mobil unit disini Kita bisa carikan yang sesuai Dengan budgetnya Dan terus aja melalui parameter-parameter Katakanlah kondisi harus baik Surat-surat harus lengkap Dan seterusnya Itu selalu kita jaga Kepercayaan yang paling baik Berarti termasuk Aku juga ya om ya Termasuk Malvin Nyariin juga biasanya Malvin banyak membantu disini Terima kasih Malvin Terus kira-kira Om target pasarnya Umur berapa Atau misalnya Kisaran Gak apa gitu Kalau mobil sendiri Sebenarnya Kalau mobil sendiri Sebenarnya tidak ada yang namanya Target usia Kadang-kadang begitu kisar usia ya Target pasarnya tentunya Kalau menurut Om Yang punya duit dan mau beli Itu dulu Sebenarnya usia tidak ada Tapi kalau realitanya Statistika berbicara Pelanggan yang ada disini Paling mudah Mungkin 25 tahun Kebanyakan sudah Mencari uang sendiri Jadi 25 tahun Tapi sudah berkarir Atau berusaha Sehingga punya penghasilan sendiri Sampai paling tua Senior lah 60 tahun juga ada ya Kalau beli mobil-mobil Seperti di depannya S-Class Nanti yang beli Kemungkinan segmentasinya Orang sudah terumur Yang menggunakan software Tapi mungkin kalau mobil seperti ini Termasuk ini Nomor ini Mungkin yang beli ini 25 tahun Sampai 40 tahun Rentang usianya Yang tentunya Mengembuni sendiri Tanpa software Jadi setiap mobil itu Mempunyai peruntukannya Setiap mobil itu Seperti halnya Kita beli baju Atau sepatu Itu masing-masing Punya peruntukannya Jadi kalau pakai ini Mungkin ke pasar ya salah Sebaliknya pakai ini Antara juga anak sekolah Juga tidak tepat Mungkin yang cocok Bisa akan Alva Dan seterusnya Jadi pastikan Kalau memilih mobil Yang sesuai peruntukannya Jadi enggak ada mobil jelek Enggak ada mobil bagus Yang pasti Kalau sesuai peruntukannya Itu mobil akan berguna Berarti sekarang Nambai jadi umur 19 tahun ya Yang beli ya Aku kan yang beli ya 19 tahun Ini calon pembeli yang ini Selain proses Kita doakan supaya Terus om Kalau misalnya Pemasarin mobil ini Punya ini enggak sih om Strategi khususnya Atau apa gitu Biar laku terus Strategi khusus Obat mujarab Tips-tips yang benar-benar mujarab Semua-semua itu Pasti semua Daripada tahu lah Rata-rata satu Ya diiklankan Iklankan Iklankan nomor satu Nah metode pengiklanan itu Banyak macam Mulai dari yang iklannya Offline Contohnya dipajang Begini nih Masang barang ya Ya di display Katakanlah buka lapak nih Lapak dalam artinya Sebenarnya buka toko Itu tentunya harus ada Karena namanya showroom Kalau dagang mobil Menurut om Kalau tidak ada tempat Yang menutup branding sulit Tetap harus punya tempat Yang kedua adalah Online Nah metode online banyak Om punya sales Om jenatan Yang lain-lain itu Sangat aktif di online Semua media online Dari yang berbayar Sampai yang gratis Semua dijalani Yang ketiga adalah Kita harus aktif di Komunitas Itu penting Kalau dagang mobil Aktif di komunitas mobil Dagang sepeda Di komunitas sepeda Kenapa? Karena disana Itu adalah Bisa menemukan Calon-calon customer Potensial Jadi metodenya tadi Dipajang Dijangkan Dan jangan lupa Didoakan Supaya cepat Betul Betul yang paling penting Penting banget tuh Terus Kalau misalnya kita jualan Kan pasti Mau konsumennya puas Kan om Kira-kira Om ada punya cara Supaya pelanggannya Beli lagi ke om Atau jual lagi ke om Waktu beli Jadi seperti halnya Mau buka restoran Mau buka salon Mau buka apa Umumnya pelanggan puas Itu pasti kembali Itu dulu Jadi jarang pelanggan Kalau dia sudah terpuaskan Di sebuah tempat Di sebuah showroom Atau dimana Selama tidak ada perubahan lain Misalkan showroom itu Berubah jadi gak baik Atau showroom itu pindah Biasanya dia pasti balik Jadi kuncinya untuk Repeat order customer Itu adalah satu Yang harus menjaga kualitas Mobil tidak ada yang sempurna Namanya bekas Yang paling penting Kita jujur Kalau memang mobil tersebut Ada kekurangan Sampaikan dengan baik Ada kekurangan Kesempurnaan itu Hanya milik Tuhan Betul Dan mobil bekas itu Apapun mereknya Tidak akan ada yang sempurna Tapi kalau disini Kita terbiasa Kita transparan Kelebihan dan kekurangan Mobil tersebut Seperti apa Dan yang paling penting adalah Kita selalu mengecek bersama Ke bank resmi Sebelum transaksi dilakukan General check up General check up Kenapa? Karena itu adalah Solusi terbaik Supaya kedua belah pihak Merasa tenang dan aman Jadi kalau semua Sudah dilakukan Kita sudah jujur Harga kita berikan yang terbaik Klien yang terbaik Customer harusnya puas Customer puas Harusnya kembali lagi Jadi kunci customer repeat order Adalah kekuasaan pelanggan Harus dijaga Nama baik dan komitmen Juga harus dijaga Janji juga harus dijaga Mendingan Janjinya Lebih pahit Tapi delivernya lebih baik Dibanding sebaliknya Jangan janji terlalu manis Akhirnya gak bisa penuhin Yang ada nanti Customer kecewa Ingat baik-baik Betul Berarti Inspiratif banget ya Si omen ini Nah kira-kira om ada Bisnis lain gak Selain Alvin Motor Bisnis sih ada beberapa Cuma mungkin yang berkaitan Dengan otomotif saja Om selain punya Showroom mobil ini Om punya showroom motor Di Bogor Namanya Biker Plus Jadi kita jual motor Disana yang Legal dan bersurat Jadi pertama Alvin Motor Group Tidak pernah menjual Mobil atau motor bodong Bodong Jadi kita sarankan Jangan main yang bodong Bodong itu artinya Tidak ada BPKB Tidak ada STMK Itu melanggar hukum Dosa juga om ya Dosa Dosa ya Sebelum dosa tercapai Mungkin terdigerbak Sama pihak berwenang Jangan Jadi mendingan Dagang yang lempeng-lempeng aja Nah jadi menjambung yang tadi Om punya showroom moge Di Bogor Namanya Biker Plus Lalu om juga punya Di Kelapa Gading Seberang sana Tidak terlalu jauh dari sini Itu bengkel mobil Dan aksesoris mobil Apa tuh Sama juga ya namanya Namanya berbeda-beda sih Kalau yang di sana Itu namanya Absolute Risk Tuning ART 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 jualannya apa Kita masukin suspensi Shockbreaker Dari Jerman Kita agen tunggal Dari Indonesia Kita juga masukin lagi Jadi yang bagi Yang mau modif mobilnya Kita juga bisa siapkan Jadi kita one stop Contohnya orang mau beli mobil Baru dari kita Kita juga bisa sediakan Lalu mau modifikasi Di kita juga Kita bisa bantu Karena memang kita tunggu bengkelnya Lalu setelah saatnya Dia bosan Nanti mau Jual mobilnya Kita jual lagi Untuk kemudian Diteruskan kembali Prosesnya Tukar tambah dengan yang baru Dimodif lagi Dijual lagi Dan seterusnya Harapannya seperti Jadi dari siklusnya ya Motor ya Dari hulu sampai hilir Harapannya begitu Cuma pabrik mobilnya aja Belum punya Tapi selain pabriknya sih Mudah-mudahan bisa dibantu Bisa ya Oke Gapapa om Ini bisnis yang lainnya aja Selain otomotif Gapapa Selain otomotif Keluarga besar Usahanya tentunya punya Seperti orang-orang umum Pasti ada bidang properti Jaman sekarang Properti itu Abadi Dalam artian harga tanah Tidak pernah turun Kenapa? Karena tanah Tidak bisa dibuat lagi Tanah itu buatan Tuhan Jadi bisnis properti Juga om menyarankan Bagi yang mengerti caranya Bagi yang Jago di bidangnya Tentunya itu Salah satu instrumen Investasi terbaik Jadi om punya tanah Keluarga besar lah ya Bukan cuma punya om pribadi Kita punya tanah Kita beli masih murah Lalu kita bangun rumah-rumah kecil Kita developer kecil-kecil Tapi di pinggir kota Tapi di pinggir kota Jadi di kota besar Dalam artian kelapa gading Sumpah terumah Kita main di pinggir-pinggir kota Yang masih terjangkau Kita bangun Kita jual Kita bikin rumah kecil-kecil Misalkan satu kompleks Sepuluh atau dua belas rumah Kita jual Itu ada bisnisnya Yang kedua Bisnis orang tua om Adalah bisnis trading Jadi kita impor barang Dari Cina Itu sudah lama Jadi masukinnya Mainan anak Lalu kita masukin alat tulis Lalu kita masukin Pakaian dalam Jualnya kemana? Jualnya ke pasar pagi Pasar pagi Di pasar pagi Sama ke luar-luar kota Juga ada Itu kantornya di Jakarta Garden City Cuma mungkin Malfin pun Baru tahu sekarang Karena om jalan story-storykan hal itu Karena ditanya saja Usaha lainnya apa Tapi sebenarnya Yang digeluti sendiri Kalau yang tadi itu Usaha keluarga besar Termasuk om Tapi usaha sendiri Om passionnya di otomotif Otomotif ya Yang utama ya Mobil dan motor Karena om percaya Kalau kita bekerjanya Di bidang yang sesuai passion Tidak pernah merasa stress Kerjanya pun akan lebih optimal Dan setiap hari Happy-happy aja Bekerja harus Tapi tidak jadi stress Karena yang paling penting Hidup bukan cuma punya uang Tapi bahagia Itu penting Tapi om Masih ada pengen bisnis Yang belum kesampaian Yang pengen banget? Ada Bisnis hasil bumi Atau hasil tambang Tapi om belum mengerti Caranya kesana Dan belum ada partner Yang mengajak Untuk bisa kesana Karena om percaya Bisnis yang abadi Salah satunya bisa diturunkan Dan bisa berkembang terus Itu adalah hasil bumi Atau hasil tambang Maksudnya ini sawit Batubara Atau sejenisnya ya Mungkin batubara Kadang naik kadang turun Tapi om percaya tetap Namanya begitu-begituan Masih ya Skalanya besar banget Kalau bener bisa dikelola dengan baik Cuma memang Untuk masuk ke industri Disana kan gak mudah Dan om percaya Mendingan Kalau gak tau Jangan coba-coba Karena kita sok tau Nanti kecembur Mendingan yang udah tau-tau aja Kecuali ada partner Yang mau ajak bareng Atau ada jalan yang mengarah sana Suatu saat Kalau bisa punya kesana Terima kasih Yang kedua Pengen punya restoran Ini lebih mungkin Cafe atau restoran Cuma belum berani juga Karena bukanya sih gampang Buka usaha tuh gampang Bukanya gampang Membuat dia cuan itu Yang belum tentu gampang Kalau buka Buka punya duit Buka sewa tempat Buka cafe Gampang dong Sekarang lagi menjamur Coffee shop kan Om juga pengen punya Sejenis itu Tapi selama ini Belum pede Belum pede ya Tapi mungkin Habis bikin video ini Jadi pede Mungkin bareng Malvin Amin Jadi banyak yang gak tau Biasa om ini Suka kasih hashtag Cuan-cuan-cuan Nah ini Biasanya nih Sering pake nih Ya manusia tuh Perlunya vitamin cuma dua Vitamin C sama vitamin K C itu cuan K itu kang tau Buat yang gak tau Artinya apa Tanya Malvin Cuan dan kang tau Tanya dia Dia rajanya juga deh Anak didik saya Sama cuan-cuannya Amin Amin Oke Ini buat anak-anak muda Yang ngeliat video ini Kira-kira om ada pesan gak Pesan Oke Nomor satu ya Yang buat nonton video ini Tidak ada yang mustahil dalam hidup Yes Jadi om pun mulai Tadi sejarahnya Sebenernya dia tanya Dari mulai showroom Sebenernya om mulai dari sales mobil Sales mobil Dari sales mobil Singkatnya om dulu Belum punya showroom Om juga kerja sama orang Modal pun dari kecil Bukannya modalnya Modalnya orang tua Terlebihan juga Enggak Jadi Terbukti ya Perlahan tapi pasti Om bisa berkembang Seperti sekarang Om sudah sangat bersyukur Bahwa ada progres Intinya adalah Jangan punya kebanyakan alasan Untuk tidak maju Itu manusia gagal tuh Alasannya banyak Om saya kan masih ini Om saya masih gitu Itu alasan Alasan yang kamu buat Buat sendiri Jadi manusia semua Punya kesempatan yang sama Untuk berhasil Jadi kalau memang Ada sesuatu yang ingin dilakukan Selama positif ya Selama positif Tentunya Jangan yang negatif Om tidak menjadakan yang negatif Lakukan aja Mendingan Mumpung masih muda nih Yang nonton-nonton masih muda Kalau mau gagal pun Mendingan masih muda Karena masih cukup waktu Untuk recovery Kalau udah Maksudnya Iring umur bertambah Kita harus lebih jaga-jaga Karena kalau kita gagal Di usia katakan 60 tahun Untuk recovery-nya Kemungkinan sudah Karena waktu Stamina Tenaga Waktu juga Kita gak tau sampai Nggak ada Semangat pun Pasti gak seperti Malvin yang masih muda Makanya masih muda Kejarlah cita-citamu Setinggi langit Yang penting Selalu berdoa Hidup yang benar Apapun agamanya Lakukan ajarannya Agamanya Yang benar Hidup pasti benar Pasti berhasil Kalau ada keraguan-raguan Menelamat itu wajar Manusia itu kadang Bisa ragu-ragu Bisa takut Bisa kurang pede Gak ada manusia Setiap hari berani Setiap hari happy Setiap hari Tanpa ada kesulitan Hidup itu naik turun Tapi pastikan Saat kita di bawah Kita ingat Kita pernah di atas Dan kita bisa naik turun Jadi gitu aja Jadi gitu aja ya Oke Thank you banget guys Yang udah menonton Special thanks ya Untuk ko Alvin Sama-sama Paling segitu aja Thank you dari Kelompok kami Selamat menikmati Selamat menikmati